Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera Selamat pagi Salam untuk kita semuanya Selamat pagi Ibu Indri sebagai narasumber Selamat pagi Pak Alhamdulillah Hari ini kita bisa melanjutkan program Sapa DRB Untuk edisi Hari Kartini Selamat Hari Kartini Selamat Hari Kartini Nayu Febrianti MPD Beliau dari SRB YPAC Bandung Pengalamannya sebagai guru Kali ini akan menjadi narasumber bersama kita Adik-adik sahabat rumah belajar Bapak-bapak dan Ibu-bu guru Semua kita Kita belajar dari rumah Sampai karena itu Kita berbahagia Dan saat ini kita Kita belajar bersama-sama Dengan narasumber Ibu Indri Red Bungu Febrianti MPD Yang kali ini Dia akan memberikan ilmu kepada kita Bagaimana Menggunakan kata do and dash Dalam simple present Untuk kita bisa Menggunakan Dalam praktek Berbahasa Inggris Adik-adik sahabat rumah belajar Pemahami apa yang menjadi pelajaran pada pagi hari ini Sehingga Whisky ajar yang akan Diminakan kepada adik-adik sahabat rumah belajar dari seluruh Indonesia Nanti bisa kita selesaikan bersama-sama Tentunya Nari dari pusat data dan informasi pendidikan Program Partai RP ini Akan memberikan Satu apresiasi Khusus Pada adik-adik yang Memperhatikan, menyimak, dan mengerti Memahami apa yang Menjadi Whisky ajar pada Kali ini Ibu Indri Sudah siap ya Insya Allah Pak Kalau begitu Selanjutnya Kami mohon Kepada narasumber kita BMP Untuk Menyampaikan Bahan materi dan juga Tujuan daripada pembelajaran Kali ini Kali lagi Selamat hari kartini Semoga Menjadi Pendekar-pendekar putri sejati Pada Saat ini Dan kita bisa Sipas Demi Enggak Bu Indri Untuk Cerakan sepenuhnya Baik Terima kasih Pak Sediono Telah Membuka Lesson hari ini Hai Semoga Selamat menikmati Selamat menikmati Ibu Indri Di Sapa DRB SLB Rumah belajar Belajar untuk semua Oke Today Is Tuesday 21st April 2020 We're going to learn About How to use Do And Das Sebetulnya Ini materi Minggu lalu Yang tidak sempat Disampaikan Jadi Bu Indri simpan Sebagai Simple Present Part 2 Ini bagian Keduanya Jangan khawatir Karena nanti Di awal Akan Direview Kembali Tentang Simple Present Di Minggu lalu Sebelumnya Bu Indri Pertanya tahu Ada siapa Yang bergabung Mungkin Di sini Ada Feliz Ada Bapak Ibu Ada Murid-murid Sangat semangat Boleh Murid Nyalakan Kameranya Biar Ibu Bisa Lihat Karena Terima kasih Felix Kameranya Sudah On Ada Lagi Yang Bergabung Kalau Memungkinkan Bisa Dinyalakan Supaya Nanti Ketika Kita Mengulangi Kata-kata Atau Kalau Bu Indri Minta Untuk Ripit Bu Indri Juga Bisa Lihat Siapa Yang Ikut Mengulang Dan Siapa Yang Belum Mencoba Oh Ada Halo Felix Dari Bandung Ya Felix Yoyoy Oke How are you Today I'm fine Thank you And you And you I'm fine Thank you Oke Next Slide Next Pak Toto Ya Thank you Ini Ada Review Pertemuan Minggu Yang Lalu Jadi Indri Pernah Sampaikan Kalau Bentuk Dari Single Present Itu Sangat Sederhana This Is The Form Only Contain Subject And Verb Subject And Verb Disitu Sudah Ditulis Yang mana Subject Dan Yang mana Verb Mungkin Kita Sudah Tahu Karena Minggu Lalu Sudah Dibahas Ya Untuk Subject Ada I You We They He She And It Ada 7 Oleh Di Ulang I 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 Very good Ada Ini ada Mifta Fawzan Ya Halo Mifta Halo Mifta Halo Mifta Mifta comes from bandung dari luar bandung baik kita lanjutkan tadi 7 subjek sudah diingat selanjutnya ada verb atau kata kerja di situ smile smile ya tersenyum smile ya untuk i, you, we they smile kita cukup kita cukup tanpa huruf s di belakangnya tapi untuk hi dan it kita menuliskan lagi tanpa huruf s jadi di belakangnya smile jadi kalau i smile i smile i smile i smile kalau she smiles she smiles smiles jadi bedanya di huruf s di belakang ya next slide selanjutnya kita masuk ke penggunaan do and does dari subjek yang tadi sudah disebutkan tetap kelompoknya tidak berubah kalau hi temannya siapa aja ya lix si hi ada siapa lagi temannya si it hi selalu bersama she dan it itu menggunakan kata bantunya das das kalau i temannya siapa aja ya you you we day jadi kalau i selalu bersama you we dan day menggunakan kata bantunya do 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 apa aja subjeknya i you we day very good what about das he see it ya oke sudah hafal ya kalau hilang tulisannya hafal enggak ya next slide ada contohnya lagi apa itu ya jalan 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 kan kan larinya terlalu pelan ya jadi seperti jalan itu ada tulis i run i i run i run i run sekarang kita belajar tentang negative form jadi bentuk negatifnya ditambah dengan kata tidak tidak itu apa bahasa inggrisnya not not ya jadi ditambah not tapi harus pakai kata bantu kata bantunya yang tadi kalau i pakai do atau das do jadi i do not run i do not run oke kalau yang menggunakan subjek she berarti sama dengan he atau i i kata bantunya do atau does does berarti she does not run she does not hurt itu ada bu Indri kasih garis bawah itu bentuk negatifnya artinya tidak saya tidak lari misalnya kalau bu Indri bilang ibu tiap pagi lari i run every morning atau felix 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 tidak felix tiap pagi felix tidak suka pagi jadinya felix felix does does not run not run jadi sama ya itu kebiasaan karena kemarin sudah dijelaskan kalau simple present itu digunakan untuk habit atau kebiasaan schedule dan fact the truth digunakannya ini bentuk negatifnya tinggal menyelipkan kata not dan kata bantu setelah subjek subjeknya ada apa aja di layar ini felix i i sama si i sama si very good jadi kata bantunya ada du dengan das ya dua contohnya dua ya karena yang gambar lari-larinya laki-laki jadi yang perempuan bilang does not run next let's practice tadi kalimatnya Bu Indra yang sediakan now your turn i do not brush 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 my my teeth every night every night every night you do not brush your teeth ya itu bentuk negatifnya ya apa itu katanya i brush my teeth every night setiap malam saya meningkat gigi iya berarti kalau i do not brush artinya apa saya tidak meningkat gigi iya felix meningkat gigi enggak malam-malam suka serius aku suka jemuka iya very good harus ya jadi untuk negatifnya dari subject i kita pilih dulu do atau does do jadi setelah i i do baru ditambah not i do not brush my teeth every night itu negatifnya gampang gak klik gampang iya ada lagi nih yang menyimak ada lagi yang mau coba next ya still practice guys ini suka nonton gak kartun apa ya ini kartun apa ini aduh aku kena nonton nih sering aku nonton ini apa yang namanya aduh apa ini gambol oh ya itu aduh lagi apa dia cici muka i don't know apa sih cuci muka apa ya can you make the sentence he does not not wash wash not wash not wash he he does not wash 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 kalau kalimat positifnya gimana he does wash kalau kalimat positifnya kita balik lagi tadi tadi ada subjek dan verb subjeknya ini laki-laki atau perempuan laki-laki laki-laki tapi kok pakai bedak ya ada bulu matanya lagi ini ini kayaknya perempuan ini perempuan perempuan ditambah wash harus pakai S jadi he washes jadi apa jadi positifnya jadi positifnya she washes her face bisa every morning bisa every day bisa good night good night bisa every night karena ini habit ya itu siapa ya oke next kita sudah belajar bikin kalimat yang positif jadi hanya subjek dan verb setelah itu diganti menjadi negatif ditambah not ya pilih dulu do atau does terus ditambah not subjek do atau does ditambah not kemudian verbnya jadi sudah dua positif dan negatif yang selanjutnya interrogative selesai tandanya tuh Bu Indri udah tempel disitu ada tandanya interrogative itu untuk menanyakan tapi ini pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak yes or no question jadi kalau disitu ada ibu tulis kalimat positifnya they like banana apa sih Lix pisang do you like banana yes I like banana oh ya oke nanti kita belajar cara menjawabnya ya do you like banana itu pertanyaannya dari kata positif you I like banana atau you like banana karena kalau kalau they like banana kata tanyanya kata tanyanya kalau they tadi temennya du atau das ya they like banana banana very good jadi kalau they temennya do do nya disimpan di depan tuh udah sinar sinar do nya tuh yang ada garis-garisnya itu disimpan di depan do they like banana yang lanjutannya tinggal disalin pandu atau das kemudian tambahkan tanda tanya lebih sederhana ya untuk she gimana dengan she contohnya she likes banana she like she likes banana jadi interogatifnya gimana does she like banana does she like banana iya oh ini ibu salah tulis ya di depannya she bawahnya she tapi sama ya dua-duanya menggunakan das she he dan apa yang menggunakan das it it very good he she it itu harus terus diingat dan i you we they kalau he she it senengnya ada s-nya pilihnya kalau dengan das juga ada das pilihnya ada s-nya kalau langsung digabung dengan verb juga verb-nya s- di belakangnya jadi ingatnya he she dan it itu suka huruf s atau suka minum s jadi ingat ya kita latihan next we're making the interrogative sentence ada gambarnya tuh lagi apa ya masak 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 good cook do you like do you like cooking cooking do you like cooking oke do you cook jadi kalau positifnya gimana coba kita buat dulu kalimat positifnya ini ada juga Mifta Fawzan dari SMA LB Bekulu boleh ikut coba kalimat positifnya gimana ya gimana like cook like like oke kita pakai like kata kerja kata kerjanya sesuai di gambar gambarnya apa cook ya cook laki-laki atau perempuan yang lagi masaknya he cook very good jadi he cooks cook ya kalau he suka minum es jadi he cook he cook oke itu positifnya he cook he negatifnya he doesn't does not cook he does not cook untuk negatifnya setelah itu diputar dasnya pindah ke depan akan jadi introgatif jadi das hi u apakah dia sedang memasak apakah dia memasak ya ada ya ya ada ada kata kerja lain yang mau dicoba ip apa ya it it itu makan ya yang makannya laki-laki perempuan atau dua orang tiga orang perempuan perempuan berarti subjeknya si it verbnya it jadi it pakai s it 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 very good itu untuk positif kalau untuk negatif nice it 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 x-nya s-nya harus dibuang karena sudah pindah s-nya pindah ke does ya jadi she does not it sekarang introgatifnya does she eat does she eat 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 it eat it Oke, itu untuk it ya. Untuk next. Ini tadi, how to answer. Gimana sih jawabnya? Kalau menurut tanya, do you like benana? Tadi, Felix jawab apa? Yes, I like. Yes, I like. Banana. Yang benar, kita dengar pertanyaan kata di depannya. Kalau untuk yes or no question, itu di depannya do, kita harus pakai do lagi. Jadi, yes, I do. Yes, I do. Ya, do you like benana? Yes, I do. Boleh ditambahkan. Yes, I do like benana. Boleh. Kalau tidak ditambahkan juga boleh. Hanya cukup. Yes, I do. Ini ada tiga contoh. Ya, cara menjawabnya. Ada tiga contoh. Do they stay there? Yes. Yes. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Itu jawabannya. Berarti, lihat ada panahnya, do-nya di balik. Asalnya do-nya di depan, jadi di belakang. Do they stay there? Di balik. Yes, they do. They do. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris, bentuk pertanyaan itu di balik, subjeknya di belakang. Jadi, does she, do they, gitu. Ketika menjawab, bukan bentuk pertanyaan, dibalik lagi. Jadi, yes, they do. Bisa kelihatan panahnya? Bisa, ya. Tuh, ada do-day di panah awal. Terus, yang panahnya ada buletannya di bawahnya, they do. Ya, itu, dibaliknya seperti itu. Kalimat kedua. Does she like mango? Ternyata dia suka. Jadi, jawabannya? It does not. No, she does not. Why? Not. No, she does not. Ya. Does she like mango? No, she does not. Kemudian yang ketiga. Do you sleep here? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Ya, jawabannya yang warna putih ya. Kelihatan nggak? Do you sleep here? Yes, I am. Next. Let's practice. I'm going to ask you, do you go to school by car? No. No. Apa ya? No. No. Apa ya? I don't. I do not. No, I do not. Very good. No, I do not. Itu sebenarnya bisa disingkat ya. Next. I don't. Menjadi, kalau tadi does not, jadinya doesn't. Doesn't. Kemudian do not, jadinya don't. Menjadi, kalau ada yang bisa menghidupkan kamera lagi, bisa dihidupkan ya. Do you sleep here? Sudah oke singkatannya? Yes, not disingkat jadi apa ya? Doesn't. Doesn't. Oke, kalau do not disingkat jadi? Doesn't. Kalau do not disingkatnya jadi? Don't. Don't. Very good. Jadi kalau ibu tanya lagi, do you like banana? Yes, I do. Very good. Sekarang pertanyaan lain nih. Do you sleep with eyes open? No. I don't. I don't. I don't. Oh. How? Oh, yeah. Yeah, welcome, Deden. Yes, yes. Bu. Bu, how are you? Miss, how are you? How are you? I'm good. Very good. Deden, can you turn on the camera? Yes, we. Yes, we. Oh, we. Ay, kemira. We, yes. Deden, disini. Thank you. Thank you. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, ini kita sedang berlatih menjawab pertanyaan yang menggunakan kata depannya do. Ya, do you sleep with eyes open? Apa itu pertanyaannya? No. I don't. I don't. No, I don't. Iya, mana ada ya yang tidur matanya terbuka? Iya. Gimana itu tidurnya matanya terbuka? Do you sleep with eyes open? No, I don't katanya. Next slide. Di luar, di luar, di luar, di luar, di luar, di luar, di luar. Next slide, ya. Ini sebetulnya sudah masuk summary ya, kesimpulannya. Dari pertemuan yang pertama, our last lesson, last week. And today's lesson. Untuk simple present dalam tiga bentuk, positive sentence, I read novel before I sleep. Contohnya, dirubah ke dalam negative sentence, ditambahkan yang di garis bawah merah. Do not. Tanya itu, bedanya. Kemudian, kita menjadi kalimat tanya, atau intro getive sentence, do I read novel before I sleep? Ada yang mau baca? Matinya. Do not read novel. Do I read novel before I sleep? Jadi, dalam pembelajaran, simple present itu very simple, hanya subject and verb. Jadi, I read. Itu sudah simple present. I read. Lanjutannya, bebas, boleh dilanjutkan, boleh tidak, boleh hanya I read. Kemudian, dirubah menjadi negative, dimasukkan do not. Jadi, hanya I do not read. Dirubah ke dalam progatif, do-nya di depan, menjadi do I read. Do I read. Kalimat belakangnya, itu tidak merubah simple present tersebut. nanti ada keterangan waktu yang tidak sesuai, berarti itu tidak tepat penggunaan stensisnya. Next, kesimpulan selanjutnya. Tadi, menggunakan subject I, yang tidak pernah menggunakan S untuk verb-nya, untuk kata bantunya. Sekarang, subject apa kalau I, U? She, she, very good. Kalau I, she, jadi verb-nya pakai S untuk positive sentence. I, drives, car. merah. Drive. S. Car. Eh, sorry, I need to read. Er, car. Are you? Yes, very good, Aiden Ayu does not drive a red car Itu four negative sentence Jadi tinggal diselitkan Pilihannya, dua atau das Kemudian ditambah not Karena Ayu Jadi kita pilih das Ayu does not drive A red car Kalimat ya Kemudian intuitive sentence Dasnya di depan Ada yang mau baca? Ayu does not drive Red car Das ayu Red car Ya, very good, Felix and Aiden Dasnya di depan Das ayu drive a red car Jawabnya bagaimana ya? Yes Ya, yes Yes She Does Yes, she does Jadi ya, kita pakai she Untuk Ayu Jadi yes, she does Halo, no No, she Do You are Not Descent No, she do No No, she No, she No, she No, she Doesn't Siap-siap ya Nanti Di quiz Ki Hajar nya Ada Pertanyaan Tentang Semua materi Yang sudah dipelajari ya Next That's it Thank you Daden and Felix Sangat semangat ya Hari ini Nanti dilanjutkan oleh Ki Hajar Kita harus belajar Pertanyaannya ada Tiga There are three questions Ini akan dibacakan oleh Siapa ya Pak? Dibacakan oleh Saya Bagaimana? Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 langsung ditutup langsung ditentukan saja mungkin siapa yang untuk kuis kehajar satu yang jawabannya betul felik abraham napitu wujur spasi satu spasi c no i don't kenapa karena kalau no di belakangnya ya harus ada notenya boleh disingkat kalau yes tidak boleh ada notenya kalau no harus ada notenya yang yang B enggak ada not ya salahnya kalau yang A kalau yes enggak boleh pakai not jadi yang betul C bisa kirim data-datanya seperti sebelumnya ya namanya kemudian sekolah apa provider itu ya kalau saya lihat tidak salah ya betul-betul dari mana nih Nah bisa diketik langsung ya untuk yang jawabannya benar felik abraham napitu selanjutnya yang lain Whiskey Hajar 2 dijawab oleh yang lain ya siap-siap ini pertanyaan Whiskey Hajar 1 Whiskey Hajar 2 she go to school by car ini harus membuat kalimat negatif the negative sentence is positifnya she go to school by car tadi tinggal ditambah dua dua atau da kemudian pakai not ada eh Whiskey Hajar 2 dari Nur Afdillah yaitu Nur Afdillah ya Nur Afdillah where do you come from Nur Afdillah semangat kalau she pakai apa ya coba ada lagi yang bisa jawab ya selanjutnya Sintia 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 Iya She doesn't go to school by car she doesn't go to school by car cara negatif harus pakai not jadi she doesn't go to school by car Sintia dikirim datanya ya kirim di chat jawapan nomornya ya jadi Felix sama Sintia segera dikirim Sintia dari mana? oh dari Banyuwangi selamat Banyuwangi hebat tadi Felix dari Bandung Sintia dari Banyuwangi sekarang ada Kuiski Hajar 3 lagi yang jawab ya Kuiski Hajar 3 pertanyaannya oke untuk introgative sentence she sings well nyanyinya bagus katanya introgative sentences apa ya kalau dibuat introgative yang mana ya bu bu l oh dari mau jawab oke itu Dadan menjawab ya iya 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 silahkan gimana bu gimana langsung dan she isi A B atau C B atau C B B B iya very good Daden Daden susah menulis ya iya B B jawabannya B jadi untuk kuis Ki Hajar 3 dijawab dijawab oleh Daden does she sing swell karena sudah pakai das singnya hilang S nya dasnya disimpulkan itu betul sekali jadi sudah didapat ya Pak 3 pemenang kuis Ki Hajar yang pertama Feli dari Bung kemudian yang kedua tadi Sintia dari Banyuwangi Sema LB Negeri Banyuwangi yang ketiga Dan where do you come from Dan i'm from Tia Dua Tia Dua Tia Dua Tia oke boleh minta tolong dituliskan datanya juga bu datanya data boleh pilih anggap datanya yaudah Daden ditulis di chat ini ya ditulis Daden aku kau dimilih jadi kesusahan datanya data apa oke sebutkan aja sebutkan Nen disebutkan datanya iya apa bu apa aja nama 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 eh asal canjur tadi ya canjur canjur nomor hp nya yang nanti untuk dikirim pulsa Nol 8 5 8 1 8 Bukan 0 8 5 8 8 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 dua 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 berapa kali hanya dua kali diulang ya ya no delapan lima delapan 72 72 72 ya 72 72 22 90 90 saya lihat chatnya ini providernya apa indosa mentari 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 ini telfonnya sudah betul ini bencana cuma sabar ini tiba-tiba aku 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 aku